Wali Kota Makassar segera merapikan formasi tenaga honorer yang saat ini mencapai 11.000 orang. Data pegawai honorer di lingkup Pemkot Makassar hingga tingkat kecamatan, kemudian diverifikasi ulang. Membeludaknya tenaga honorer ditemukan oleh Wali Kota saat melihat jumlah tenaga honorer melebihi kebutuhan yang hanya 8.000-an orang. Sekalian kita tes kembali, registrasi kembali, kemudian kita rekualifikasi kembali agar supaya kita mendapatkan kontrak yang betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan tentunya kesejahteraan yang memadai bagi kontrak itu sendiri. Total yang ditemukan berapa? Kalau dicatat itu 8.300, tetapi yang dibayarkan BPJSnya 11.000, jadi ada selisih 3.000. Jadi sekalian saya registrasi kembali semua. Yang tidak lolos akan sekitar apa Pak? Tidak lolos ya tidak lolos. Langsung diputus kontraknya? Diputus kontraknya.